Niat Dao 5 Elemen, Niat Dao Langit dan Bumi, dan Niat Dao Hidup dan Mati. Mungkinkah Ye Chen Feng ini adalah reinkarnasi dari sosok perkasa di Domain Langit? Kang Sung Chen tercengang oleh tiga niat dao yang telah dipahami Ye Chen Feng. Bahkan dia, yang telah mengembangkan niat dao selama puluhan ribu tahun, tidak pernah memahami perpaduan niat dao yang begitu tak terduga. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Ye Chen Feng begitu percaya diri. Dengan bantuannya, keluarga Jiang pasti bisa selamat dari krisis ini dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Kuali Burung Vermilien Setelah melukai jubah hijau dengan perpaduan tiga niat dao, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dengan pikiran, dia memanggil Vermilien Bert Kauldron, yang melepaskan daya tembak tanpa akhir untuk menekan jubah hijau, membatasi kecepatannya dan menekan kekuatannya. Kuali Hitam, Tahan Merasakan tekanan destruktif dari Kuali Burung Vermilien, jubah hijau membuka mulutnya dan memanggil Harta Kua Sidao, sebuah kuali hitam yang ditutupi dengan pola kuno, untuk melawan penindasan Kuali Burung Vermilien. Namun, Ye Chen Feng telah menyatu dengan hati naga dan menerobos kerilem kaisar binatang kelas satu. Kontrolnya atas Kuali Burung Vermilien lebih kuat, dan dia bisa menggunakan 80 persen kekuatan serangan Kuali Burung Vermilien. Kedua Kuali itu bertabrakan seperti Mars bertabrakan dengan bumi. Suara pecah sedikit segera datang dari Kuali Hitam. Dampak bergulir terbentuk di udara seperti longsoran salju, mendistorsi ruang. Ketika Kuali Burung Vermilien memecahkan Kuali Hitam dan menekannya, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas dan memanggil manik guntur merah dan manik air dingin berturut-turut untuk menyerang jubah hijau, memaksanya untuk mundur berulang kali. Sial, bagaimana anak ini memiliki begitu banyak harta karun dao? Dan bagaimana dia memiliki jiwa yang begitu kuat sehingga dia dapat mengendalikan tiga harta karun dao pada saat yang bersamaan? Menghadapi serangan Thunder of Death dan Chilling Water Bat, Green Robe menggunakan segala kemampuannya untuk membela diri. Dia sedikit terkejut dengan cara Ye Chen Feng yang tak ada habisnya. Rantai Setan Langit Sama seperti Green Robe mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan serangan dari dua kuasa dao treasures, lima rantai hantu keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti lima ular hitam menari, menyegel semua ruang penghindaran Green Robe dan mengikat tubuhnya. Bentuk Jiwa Binatang Pada saat kritis, jubah hijau menyulut kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang yang paling kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan karapas yang tebal, dan kekuatannya terus meningkat. Korosi Racun Ketika dia diikat oleh lima tali iblis-iblis langit, tujuh puluh pola racun dao dengan panik masuk ke tali iblis-iblis langit dan merusaknya. Pada saat yang sama, tubuhnya terus berkembang dan mematahkan tali iblis setan langit sedikit demi sedikit. Tujuh Pedang Penghakiman Penghakiman Melihat bahwa jubah hijau menggunakan kekuatan absolutnya untuk merobek tali iblis surga, tubuh Ye Chen Feng sekali lagi melonjak dengan niat dao yang kuat saat dia menebas dengan pedang kaisar surgawi. Proyeksi pedang destruktif yang dipenuhi dengan keinginan untuk menguasai dunia merobek luka pedang yang dalam di angkasa dan menusuk ke arah dada Green Soul dengan kekuatan yang tak terbendung. Pada saat kritis ini, cincin kosmos di jari jubah hijau menyala dan sejumlah besar cangkang serangga yang sangat keras berterbangan. Di bawah kendali pikirannya, mereka tumpang tindih dan menahan serangan ruling sword. Ketika pedang penghakiman yang tak terbendung menembus lusinan cangkang serangga, jubah hijau merobek belenggus setan langit dengan kekuatan ledakan, menghindari serangan tujuh pedang penghakiman. Kala jengking emas darah beracun. Setelah mengalami cara mengejutkan Ye Chen Feng, jubah hijau tidak berani menahan diri lagi. Dia menamparkan tas penjinak binatang buas di pinggangnya dan melepaskan kala jengking emas darah beracun yang telah dihabiskan dengan banyak usaha untuk dibesarkan selama lebih dari seratus tahun. Bersama-sama, mereka menyerang Ye Chen Feng. Garis keturunan naga, bakar. Bentuk jiwa binatang. Jubah hijau dan kala jengking emas darah beracun menyerang bersama. Ye Chen Feng dengan tegas membakar keturunan naganya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali, berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah naga. Raja Naga Darah Berkepala 2B Revolusi menjadi Kaisar Naga Darah dan sangat meningkatkan kekuatan tempur bentuk jiwa binatang Ye Chen Feng. Terlepas dari apakah itu serangan atau pertahanan, itu sangat ditingkatkan. Naga, Naga Binatang Spiritual Kang Sung Chen, yang menekan lawannya dengan seluruh kekuatannya, melihat bentuk jiwa binatang Ye Chen Feng dari sudut matanya dan mengangkat alisnya yang seputih salju. Sarana yang luar biasa, bakat yang menantang surga dan binatang spiritual terkemuka. Kang Sung Chen tidak tahu bagaimana menggambarkan Ye Chen Feng yang mengerikan lagi. Dia bahkan punya niat untuk berteman dengannya. Pembatasan air tertinggi tiga kali, bayangan air naga ilusi. Kekuatannya meningkat pesat, dan tiga wawasan dao yang menyatu menyembur keluar sekali lagi, berubah menjadi naga air ilusi di atas kepala Ye Chen Feng. Itu membuka mulutnya yang berdarah yang menyebabkan orang lain merasa takut saat itu menabrak ke depan. Ketika jubah hijau dan kalajengking emas darah beracun bergabung untuk melawan bayangan air naga ilusi, naga air ilusi yang menakutkan meledak dan meluncurkan serangan paling fatal. Jubah hijau dan kalajengking emas darah beracun terguncang ke belakang dan menderita luka serius. Kalajengking emas darah beracun, Vius. Setelah mengalami kengerian bentuk jiwa binatang Ye Chen Feng, Green Robe segera melemparkan metode rahasia untuk terus memadukan kekuatan iblis dari kalajengking emas darah beracun untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan terus melawan Ye Chen Feng. Saat pertarungan sengit antara Ye Chen Feng dan Green Robe mencapai klimaks, Spirit Fish dan King of Massacre secara bersamaan menekan lawan mereka dan memaksa mereka mundur. Terutama Raja Pembantaian, dengan bantuan cermin kuno kesana harta karun gudao, dia telah melukai pria tua berjubah hitam itu. Seluruh dadanya dimutilasi dengan parah, dan dia akan dapat membunuh lelaki tua berjubah hitam itu paling lama setengah jam dan mengakhiri pertempuran. Sialan, bagaimana jadinya seperti ini? Seharusnya tidak seperti ini. Melihat situasi di depannya, hati Jiang Yi Wu jatuh ke dasar. Dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya, dan dia tidak bisa menerima konsekuensi dari kegagalan. Jangan berkelahi, cepat keluar dari pengepungan dan tinggalkan tempat ini. Pria parubaya berjubah hitam, yang benar-benar kehilangan kendali atas situasi dalam pertempuran dengan Kang Sung Chen, berteriak keras. Dia merasa jika mereka terus menunda, mereka akan mendapat masalah besar. Meninggalkan, Apakah Anda pikir Anda bisa pergi? Cahaya bintang yang menyilaukan dan cahaya kemasan melintas di belakang Kang Sung Chen, dan palu seukuran telapak tangan muncul di tubuhnya. Ketika Jiang Yi Wu melihat palu yang muncul bersama tubuh Kang Sung Chen, dia panik, dan sedikit keputus asaan muncul di wajahnya. Palu seukuran telapak tangan ini adalah harta karun dao klan Jiang yang paling berharga, palu bintang jatuh. Saat palu itu hancur, itu seperti meteorit yang jatuh ke tanah, dan cukup kuat untuk meratakan gunung. Setelah memanggil Falling Star Hammer, Kang Sung Chen segera mengendalikan Star Dao Inten. Niat dao logam menyatu dengan palu bintang jatuh, membangkitkan harta karun yang kuat ini yang sebanding dengan harta karun Gu Dao. Ketika palu bintang jatuh berubah menjadi seukuran tangki air, Kang Sung Chen segera mengendalikannya dan membantingnya ke arah pria paru baya berjubah hitam, yang ekspresinya berubah drastis. Palu itu menembus darah pria paru baya berjubah hitam dan ki seperti pisau panas menembus mentega, dan menghancurkannya ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Adegan Kang Sung Chen mengakhiri pertempuran dengan satu palu sangat mengejutkan Green Robe dan yang lainnya. Mereka ketakutan, dan perhatian mereka sangat teralikan. Dao ekstrim dari dunia bawah misterius. Memanfaatkan kesempatan saat perhatian jubah hijau teralikan, Ye Chen Feng menggunakan ilusion Dao Inten sebagai fondasi dan Dao Inten sebagai pendukung untuk meledakan kekuatan Dao ekstrim seperti naga. Itu membombardir tubuh jubah hijau dari jarak dekat, dan sementara itu dengan paksa menembus pertahanan tubuhnya, itu juga melukainya. Pada saat berikutnya, kuali burung Vermillion, yang telah menerbangkan kuali hitam, jatuh dari langit seperti gunung berapi yang mendidih dan menekan jubah hijau, yang terluka parah dan mati-matian melawan. Itu secara paksa menekan jubah hijau, yang telah menyatu dengan kalajengking emas darah beracun dan yang kekuatannya meroket. 792. Kalajengking darah beracun emas, meledak. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, jubah hijau, yang ditekan oleh kuali Suzaku, memerintahkan binatang surgawi kelas 8, kalajengking darah beracun emas, untuk meledak di Yechenfeng. Dia ingin melukainya dengan parah dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dao surgawi tanpa ampun. Kalajengking darah beracun emas, yang melepaskan kidarah tak berujung dan gas beracun, mendekati Yechenfeng. Yechenfeng tidak mengelak. Sepuluh tanda dao surgawi ditembakkan dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan surgawi yang menakutkan. Itu seperti amukan dewa, membombardir kalajengking darah beracun emas. Energi dao surgawi yang menakutkan dengan paksa membuka cangkang keras kalajengking darah beracun emas. Itu seperti banjir yang hirup pikuk saat melonjak ke tubuh besarnya, melukainya dengan parah. Setelah itu, niat pedang dao, niat lima dao, niat dao hidup dan mati, dan niat dao surga terus membombardir tubuh berdarah kalajengking darah beracun emas. Mereka melukai tubuhnya dengan parah dan memperlambat kecepatannya yang mendekat. Setelah dibombardir oleh empat niat dao, jubah hijau telah menghabiskan setengah dari energi iblisnya. Setengah dari tubuh kalajengking darah beracun emas dimutilasi dengan parah. Itu tidak punya pilihan selain meledakan inti iblisnya saat jaraknya 5 meter dari Ye Chen Feng. Ini meluncurkan serangan fatal di Ye Chen Feng. Di bawah kondisi terluka parah, kekuatan ledakan diri kalajengking darah beracun emas sangat berkurang. Itu tidak dapat melukai timbangan naga darah Ye Chen Feng dan tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao tingkat rendah. Menahan kekuatan destruktif yang mengerikan, Ye Chen Feng terus melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan merobek ledakan diri kalajengking darah beracun emas. Dia mendekati Green Robe, yang menjadi pucat karena ketakutan. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menggunakan tubuhnya untuk memblokir ledakan diri kalajengking darah beracun emas, jubah hijau sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dia mengungkapkan jejak ketakutan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah musuh bebuyutannya. Semua tekniknya ditahan oleh Ye Chen Feng, dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Dia memegang pedang kaisar langit dan menjalin dengan lampu pedang tak berujung untuk melancarkan serangan fatal pada jubah hijau. Saat niat dao yang mengerikan dihancurkan, luka jubah hijau terus memburuk. Armor pertempuran kelas tinggi surga yang dia kenakan benar-benar hancur. Berhenti, berhenti di sana. Melihat bahwa jubah hijau telah terluka parah oleh Ye Chen Feng dan dipenggal, dia mengeluarkan tanda dan berteriak, Kami adalah tamu kota surga Wisingluo. Jika Anda berani membunuh kami, saya jamin kelanji yang Anda tidak akan dapat melakukannya. Beristirahat dalam damai. Huff, apa menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Kang Sung Chen, yang sepenuhnya mengendalikan situasi, memandang dengan dingin ke arah jubah hijau, yang hampir meracuninya sampai mati, dan berkata tanpa emosi. Meskipun jubah hijau memiliki perintah surga Wisingluo, Kang Sung Chen tidak percaya bahwa mereka adalah ahli dari kota surga Wisingluo. Lagipula, masalah menggulingkan keluarga Jiang bukanlah masalah kecil. Setelah terungkap, itu akan membawa masalah tanpa akhir ke kota surga Wisingluo. Kang Sung Chen, kita salah kali ini. Selama kamu bersedia melepaskan kami, aku jamin kota surga Wisingluo tidak akan menemukan masalah dengan klan Jiangmu di masa depan, teriak jubah hijau sambil mengelak serangan Ye Chen Feng. Ketika jubah hijau menggunakan kota surga Wisingluo untuk menekan Kang Sung Chen, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan tiba-tiba mendekatinya. Lima rantai setan langit pecah dari tubuhnya dan mengikat jubah hijau. Jubah hijau terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk menghindari rantai setan langit. Dia terikat erat oleh lima rantai setan langit dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Ketika Ye Chen Feng menangkap jubah hijau, Raja Pembantaian dan Ling Yu juga telah menyelesaikan pertempuran mereka dan mengalahkan lawan mereka masing-masing. Jiang Yi Wu, yang dikepung, ditampar ke tanah oleh Kang Sung Chen. Wajahnya pucat saat dia jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan keputus asaan. Kang Sung Chen, saya peringatkan Anda. Jika sesuatu terjadi pada kami, kota surga Wisingluo akan membalaskan dendam kami dan menghancurkan klan Jiang Anda, jubah hijau, yang terluka parah dan memuntahkan darah setelah diikat oleh rantai setan langit, memperingatkan Jiang Yi Wu dengan tenang. Senior, kenapa kamu tidak membiarkan aku mencari jiwanya? Lalu kita akan tahu identitasnya dan dari mana asalnya. Meskipun Green Robe mungkin memiliki jejak jiwa dalam pikirannya, Ye Chen Feng masih ingin mencobanya. Jika pencarian jiwa gagal, dia akan menggunakan metode lain untuk memaksakan kebenaran dari tiga yang tersisa. Baiklah. Mata Kang Sung Chen berbinar saat mendengar bahwa Ye Chen Feng memiliki sarana untuk mencari jiwanya. Yang paling. Saat Ye Chen Feng hendak menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya, suara retakan yang tajam terdengar. Pembatasan yang menyelimuti rumah tua keluarga Jiang mengalami pukulan berat, dan retakan tiba-tiba muncul di sana. Dua ahli berjubah hitam dan topeng iblis perak, satu dengan rambut hitam panjang dan yang lainnya dengan rambut putih panjang, memancarkan aura padat dan berbahaya, dengan paksa menerobos batasan dan muncul di kehampaan. Kaisar Binatang Tingkat 5 Merasakan kekuatan kedua pria berjubah hitam itu, ekspresi Kang Sung Chen sedikit berubah. Fakta bahwa mereka dapat dengan paksa menghancurkan arai pelindung klanji yang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki kekuatan menyerang yang sangat menakutkan. Dia dengan cepat memanggil Falling Star Hammer ke tangannya dan memandang mereka berdua seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Utusan setan hitam putih, tolong. Melihat dua pria bertopeng iblis yang muncul secara misterius, jubah hijau dan yang lainnya, yang ketakutan dan putus asa, berteriak minta tolong. Bahkan Jiang Yiwu, yang berwajah pucat, melihat secercah harapan. Kami tidak ingin memulai pembantaian di klanji yang anda. Serahkan mereka berempat kepadaku, dan kami akan segera pergi. Utusan setan putih, yang rambut seputih saljunya berkibar tertiup angin, menatap Kang Sung Chen dengan dingin dan memberi perintah yang tidak boleh dilanggar. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kang Sung Chen tahu bahaya membiarkan harimau itu kembali ke gunung, jadi dia berkata dengan tegas. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan kami karena membantai klanji yang. Utusan setan hitam mengancam. Benar-benar nada yang arogan. Aku ingin melihat hari ini apa yang membuatmu berpikir bisa membantai klanji yang ku. Otot-otot di sudut mata Kang Sung Chen berkedut hebat. Kehendak dao bintang dan kehendak dao logam sekali lagi muncul di tubuhnya, dan suasananya menjadi terbatas. Mau mu. Mata utusan setan hitam tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Sinar pedang hitam yang aneh jatuh dari langit dan menembus langit malam yang gelap. Itu dicampur dengan deat ki yang tebal dan menyerang Kang Sung Chen. Palu bintang jatuh, hancurkan. Star dao wheel dan metal dao wheel bergabung menjadi falling star hammer. Palu bintang jatuh di tangan Kang Sung Chen bertabrakan dengan sinar pedang hitam yang aneh, dan api energi melonjak keluar. Deng-deng. Kang Sung Chen, yang baru pulih 40% dari lukanya, terpaksa mundur tiga langkah setelah menerima serangan mengejutkan dari utusan iblis hitam. Darah dan kidi tubuhnya berguling dengan keras, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Leluhur tua. Ketika Jiang Yixian melihat bahwa Kang Sung Chen terluka, hatinya menegang. Dia segera datang ke sisinya dan melindunginya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku sombong? Utusan setan hitam memegang pedang sepanjang enam kaki enam inci, hitam pekat, dan tajam luar biasa. Dia memandang Kang Sung Chen, yang terluka oleh pedangnya, dan bertanya dengan bangga. Setelah menyaksikan kekuatan utusan setan hitam, Kang Sung Chen terdiam. Jika dia telah memulihkan kekuatan puncaknya, dia secara alami tidak akan takut pada utusan setan hitam. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan 40 persen dari kekuatannya. Dia bukan tandingan utusan setan hitam. Meskipun Ye Chen Feng dan dua lainnya kuat dan bisa mengalahkan kaisar binatang tempur tingkat 4, perbedaan antara kaisar binatang tempur tingkat 4 dan kaisar binatang tempur tingkat 5 seperti langit dan bumi, belum lagi mereka berdua memiliki artefak dao. Setelah pertimbangan yang komprehensif, meskipun Kang Sung Chen tidak mau, dia tahu bahwa hasil dari penolakan yang keras kepala hanya akan menambah jumlah korban. Dia menghela nafas tak berdaya dan hendak berkompromi. Melihat perubahan ekspresi Kang Sung Chen, jubah hijau, Jiang Yiwu, dan yang lainnya sangat gembira. Hati mereka yang menggantung merasa lega. Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang diam selama ini, berbicara. Sikapnya yang tak kenal takut dan tak kenal kompromi sontak membuat suasana mencekam. 793 Gila, apa dia sudah gila. Mata merah darah Jiang Yiwu melebar saat dia melihat Ye Chen Feng yang telah mengirimnya dari surga ke neraka. Dia gila meraum di dalam hatinya. Keempat pria berjubah hijau itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat mereka melihat Ye Chen Feng, mata mereka menjadi kejam dan kejam. Menurut pendapat mereka, Ye Chen Feng mencari kematian. Dengan temperamen utusan setan hitam putih, mereka pasti akan membunuhnya untuk membangun kekuatan mereka. Kamu mengejar kematian. Seperti yang ditebak oleh pria berjubah hijau, tepat saat suara Ye Chen Feng jatuh, rambut putih utusan setan putih tiba-tiba berkibar tertiup angin. Cahaya pedang putih pecah dari tubuhnya seperti sambaran petir. Dengan ujung yang tajam, itu menebas ke arah Ye Chen Feng, ingin membelahnya menjadi dua. Langkah Pedang Saat cahaya pedang petir hendak menyerang tubuh Ye Chen Feng, dia tiba-tiba maju selangkah. 60 pola pedang dao ditembakkan dari bawah kaki Ye Chen Feng. Mereka seperti hujan pedang yang lebat yang terus-menerus menghantam cahaya pedang, menghancurkannya secara paksa. Ini, langkah pedang. Mata utusan setan hitam putih melebar. Mereka telah mengenali langkah pedang rahasia. Saat mereka melihat Ye Chen Feng, ada perubahan halus di mata mereka. Adapun Ye Chen Feng yang bermata tajam, dia menangkap perubahan di mata utusan setan hitam putih. Ini menegaskan tebakannya bahwa mereka kemungkinan besar terkait dengan kerajaan ilahi Yamata. Kalau tidak, mereka tidak akan mengenali langkah pedang rahasia. Senior, pil sudodao ini dapat memulihkan kekuatan senior untuk waktu yang singkat, tetapi memiliki efek samping yang hebat. Namun, setelah memukul mundur keduanya, saya akan membantu senior memulihkan diri. Saya tidak akan membiarkan senior memiliki efek samping. Tepat ketika utusan setan hitam dan putih bertanya-tanya tentang identitas Ye Chen Feng, dia dengan cepat tiba di sisi pucat Kang Sung Chen. Dia mengeluarkan pil sudodao yang dia peroleh dari membunuh pangeran kerajaan Kirin dan mentransmisikan suaranya. Terima kasih. Kang Sung Chen bahkan tidak memikirkannya. Dia segera menelan pil sudodao yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan obat dilepaskan dari tubuh Kang Sung Chen. Itu menyatu dengan tubuhnya yang lemah dan sel-sel yang mengering, memulihkan kekuatannya. Hanya dalam tiga tarikan napas, Kang Sung Chen telah memulihkan 80% lukanya. Dia seperti singa yang baru saja bangun. Dia memamerkan taringnya yang tajam dan mengunci mangsanya, siap melancarkan pukulan fatal kapan saja. Ini? Ini? Merasakan aura Kang Sung Chen yang tak terkalahkan meningkat, harapan Jiang Yiwu dan yang lainnya pupus. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan kebencian dan ketakutan. Itu adalah Ye Chen Feng yang telah menghancurkan harapan mereka selangkah demi selangkah, mendorong mereka sedikit demi sedikit ke dalam jurang yang tak berujung. Sepertinya kamu tidak mau berkompromi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena telah menghancurkanmu. Utusan iblis hitam dan putih dengan cepat berkomunikasi satu sama lain. Dua naga banjir, satu hitam dan satu putih, muncul dari tubuh mereka dan meraung ke arah Ye Chen Feng, Kang Sung Chen, dan yang lainnya. Naga mereka mungkin mengguncang langit. Mengaum. Mengaum. Saat utusan iblis hitam dan putih memanggil binatang roh mereka, raungan naga yang menakutkan bergema dari tubuh Ye Chen Feng. Kaisar naga darah yang telah berevolusi untuk kedua kalinya muncul, memancarkan cahaya darah iblis yang menyebarkan kekuatan naga yang dilepaskan oleh naga banjir hitam dan putih. Kaisar naga. Utusan setan hitam dan putih melihat karakter, Kaisar, yang bersinar di dahi Kaisar naga darah. Mata mereka membelalak tak percaya. Adapun naga banjir hitam dan putih, mereka dipengaruhi oleh karakter, Kaisar, dan kekuatan jiwa mereka sangat berkurang. Blue Triever, bantu senior menangani utusan iblis hitam. Ling, R dan aku akan menangani utusan iblis putih. Ye Chen Feng mengirimkan suaranya ke Raja Pembantaian dan Ikan Roh. Aku akan segera ke sana. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia menyatu dengan Kaisar naga darah. Dia membakar garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Bersama dengan Ikan Roh dalam bentuk keramata emas, mereka menyerang utusan setan putih. Kamu mencari kematian. Meskipun utusan setan putih terkejut dengan identitas Ye Chen Feng dan transformasi Ikan Roh, mereka dapat merasakan bahwa mereka berdua hanyalah Kaisar binatang tempur kelas satu. Mereka hanya tidak menempatkan mereka di mata mereka. Niat membunuh tak berujung menyembur keluar dari tubuh mereka saat mereka menggunakan artefak dao tingkat rendah, White Demon Sword. Garis-garis cahaya pedang putih seperti gelombang pasang, menerangi langit malam yang gelap gulita saat mereka meluncurkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng dan Ye King Tang. Untuk sesaat, cahaya pedang yang menyilaukan menjadi satu-satunya hal di dunia, menyebabkan orang merasa takut. Tinju yang mengejutkan Tuhan. Menghadapi lampu pedang yang seperti gelombang, Ye Chen Feng dan Lingyer tidak mengelak. Ikan Roh meraung dan semua kekuatan di tubuhnya meletus. Itu meledakan Tinju yang tak tertandingi. Itu seperti akhir dunia saat membombardir lampu pedang yang ditebas oleh utusan iblis putih. Kacaca. Di bawah serangan Tinju terkuat Ikan Roh, sejumlah besar lampu pedang hancur. Tapi di saat berikutnya, lampu pedang yang hancur ini menyatu dan diperbaiki oleh niat Dao yang kuat. Dao niat hidup, pertumbuhan dan penggandaan tanpa akhir. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Hidup dan mati Dao Will menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi Empyrean Celestial Swords. Pancaran pedang hitam dan putih menebas dan menebas selusin Life Dao Swords, memutuskan kekuatan hidup mereka dan menghancurkan Life Dao Swords. Dao ekstrim dari dunia bawah misterius. Ye Chen Feng menyatukan beberapa niat Dao dan meledakan kekuatan mistik ekstrim seperti naga yang mengamuk, menghancurkan pedang kehidupan Dao yang tersisa. Dia kemudian mendekati utusan setan putih dengan Ikan Roh. Melihat bahwa Ye Chen Feng dan Ikan Roh telah bekerja sama untuk menghancurkan serangan utusan setan putih, Kang Sung Chen merasa lega. Dia kemudian menyerang utusan setan hitam dengan Raja Pembantaian, ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuhnya. Setelah memulihkan lebih dari 90 persen kekuatannya, Kang Sung Chen menjadi semakin menakutkan. Rambut seputih saljunya menari liar tertiup angin. Matanya yang dalam membuat orang merasa nyali mereka tercabik-cabik. Niat membunuh yang tak ada habisnya membuat hati utusan iblis hitam bergetar. Matahari, Bulan, dan Bintang Palem Dia menamparkan telapak tangan yang sepertinya berisi matahari, bulan, dan bintang. Cahaya ilahi yang menyala menyilaukan dan meruntuhkan kehampaan, langsung menelan utusan setan hitam. Dao niat kematian, pemusnahan. Menghadapi serangan matahari, bulan, dan telapak bintang, utusan iblis hitam melepaskan niat kematian Dao secara ekstrim. 75 pola kematian Dao melesat keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang iblis hitam. Cahaya pedang yang memotong semua vitalitas dengan paksa merobek lubang di sun, moon, dan stars palem. Setelah itu, segel hitam pekat dengan tengkorak tertanam di dalamnya muncul di tubuh utusan setan hitam. Itu terus berkembang dan menabrak Kang Sungchen. Segel iblis kematian, padamkan vitalitas. Ketika dia mendekati Kang Sungchen, utusan setan hitam melepaskan kekuatan segel setan kematian dan melancarkan serangan fatal. Pada saat kritis, Raja Pembantaian muncul di samping Kang Sungchen dan memuntahkan setegup darah ke cermin instan kuno. Dia mengaktifkan kekuatan cermin instan kuno dan memantulkannya ke arah segel iblis kematian. Meskipun kekuatan Raja Pembantaian jauh lebih rendah daripada utusan setan hitam, yang merupakan kaisar binatang level 5, cermin instan kuno adalah harta karun gudao. Kekuatannya jauh lebih unggul dari deat dimensial. Di bawah serangan esensi darah Raja Pembantaian, kecepatan ekstrim cahaya instan memaksa segel setan kematian mundur, membantu Kang Sungchen memblokir serangan fatal ini. Apa? Utusan setan hitam mengerutkan kening dan melihat cermin instan kuno di tangan Raja Pembantaian. Dia dikejutkan oleh kekuatan serangan yang mengerikan dari cermin kuno ini. Tarian iblis dari segala arah. Raja Pembantaian menggunakan pedang dao tingkat rendah dan langsung menebas delapan tebasan pedang iblis langit yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Mereka seperti tsunami yang menghubungkan langit dan seperti bintang jatuh, meledak ke arah utusan setan hitam yang menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, Kang Sungchen juga menghancurkan palu bintang jatuh ke arah utusan setan hitam. Gaya keempat pedang pemakaman, tebasan maut. Pada saat kritis ini, utusan setan hitam berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas dan mengerahkan niat dao yang telah dia pahami secara ekstrim, menampilkan gerakan terkuat yang telah dia kuasai. Cahaya pedang hitam yang menyatu dengan beberapa niat dao dan dapat memotong semua vitalitas bertabrakan dengan serangan kuat yang diluncurkan oleh Raja Pembantaian, Kang Sungchen, memicu gelombang tanpa akhir. Puff Puff. Ketika gelombang kehancuran yang mengerikan menjadi semakin intens, merobek seluruh ruang, utusan setan hitam memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari udara. 794. Pil Kegilaan Iblis. Ketika utusan setan hitam terluka para oleh Kang Sungchen dan Raja Pembantaian, dia dengan cepat menelan buah berwarna merah darah yang mengandung aura iblis yang kuat. Pada saat berikutnya, kekuatan iblis yang menakutkan meletus dari tubuh utusan setan hitam, langsung menekan luka-lukanya dan meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Ketika kekuatan utusan setan hitam meningkat dengan bantuan pil Kegilaan Iblis, Kang Sungchen dengan cepat meledakkan telapak tangannya. Rolling Metal Dao Will dan Star Dao Will bergabung bersama, berubah menjadi langit yang penuh petir dan bintang, menabrak utusan setan hitam seperti hujan meteor. Pedang Pemakaman Empat Gaya, Dea Chut. Hujan meteor yang dibentuk oleh dua niat dao besar runtuh. Utusan setan hitam sekali lagi menebas dengan pedang kematian, memotong semua rintangan. Dia mengandalkan serangan absolutnya untuk menerobos serangan Jiang Singchen. 9. Pedang Surga. Setelah serangan Kang Sungchen dipatahkan, langkah pembunuh Raja Pembantaian datang satu demi satu. 9. Pedang Pembantaian saling silang, membelah ruang, dan menebas ke arah utusan Iblis Hitam. Merusak. 9. Pedang Surga menyegel kekosongan dan menebas. Utusan setan hitam dalam keadaan Iblisnya bertemu langsung. Dia menggunakan persatuan manusia senjata untuk menembus 9. Pedang Surga dan melancarkan serangan fatal pada Raja Pembantaian yang relatif lebih lemah. Berdengung. 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 Ketika utusan setan hitam mendekat, cermin kuno di tangan Raja Pembantaian menembakkan cahaya cermin instan yang tak ada habisnya, menyerang utusan setan hitam, memaksanya menggunakan segel setan hitam untuk mempertahankan diri. Palu bintang jatuh, serangan bintang jatuh. Jubah bintang Kang Sungchen berkibar saat dia mendekati utusan setan hitam. Dia mengendalikan Falling Starhammer seukuran tangki air dan terus-menerus menyerang utusan setan hitam. Setiap kali Falling Starhammer dihancurkan, akan terdengar suara retakan logam dan retakan batu. Serangan yang mengerikan menyebabkan kehampaan terus-menerus terdistorsi. Utusan iblis hitam terpaksa mundur lagi dan lagi, kekuatan iblis di dalam tubuhnya terus meledak. Tali setan langit. Saat utusan setan hitam hendak menghindari palu bintang jatuh yang dikendalikan Kang Sungchen, Raja Pembantaian memadatkan lima tali setan setan langit, menutup ruang di mana dia bisa mengelak. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Falling Starhammer. Utusan setan hitam berada di bawah serangan bersama Kang Sungchen dan Raja Pembantaian, dan berada dalam situasi berbahaya. Ye Chen Feng dan Ikan Roh bergabung, tetapi mereka tidak dapat menekan utusan iblis putih yang menakutkan, dan terus-menerus dihancurkan oleh serangannya yang kuat. Segel iblis putih, atur alam semesta. Utusan setan putih menyadari bahwa utusan setan hitam dalam bahaya. Serangannya ditekan oleh Kang Sungchen dan Raja Pembantaian. Dia dengan cepat memuntahkan beberapa tegup darah ke White Dimensial dan mengendalikannya untuk menstabilkan situasi. Dia melepaskan kekuatan penekan yang kuat untuk memperlambat kecepatan Ye Chen Feng dan Ikan Spiritual. Pada saat berikutnya, utusan setan putih menjadi satu dengan senjatanya dan berubah menjadi pedang pembunuh. Dia memotong gaya pertama dari empat gaya pedang pemakaman, De Atchut, dengan kecepatan yang mencengangkan menuju Ye Chen Feng. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak menggunakan kartu truf terbesarnya, Sembilan Naga Giok Anulus. Sebagai gantinya, dia memanggil Vermillion Bird Cauldron, Scarlet Thunder Parle, Chilling Ice Parle, dan Black Devil Scissors untuk menghadapi White Demon Envoy. Ledakan, ledakan, ledakan. Menyusul serangkaian ledakan yang memekatkan telinga, Ye Chen Feng menggunakan empat harta untuk menghancurkan kekosongan yang ditekan oleh White Devil Cell, memblokir De Atchut dari White Demon Envoy. Sungguh jiwa yang kuat, begitu banyak harta kuasi dao. Utusan setan putih tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang hanya kaisar binatang tempur peringkat satu, dapat mengendalikan empat harta kuasi dao pada saat yang sama. Namun, ketika dia melihat harta Ye Chen Feng, tekadnya untuk membunuh Ye Chen Feng semakin kuat. Gaya Pedang Pemakaman keempat, Tanah Pemakaman. Utusan setan putih mengendalikan segel setan putih untuk memblokir serangan dari Vermillion Bird Cauldron dan harta tertinggi lainnya. Dia terus melepaskan cahaya pedang mematikan di Ye Chen Feng. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti celah spasial, menelan Ye Chen Feng. Langkah Pedang. Saat pedang tanah pemakaman mendekat, Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju. 60 pola dao pedang ditembakkan bersamaan dan menyerang Sword of the Burial Ground, melemahkan serangannya. Ketika 60 pola dao berbasis pedang dihancurkan oleh Burial Ground Sword, pola dao berbasis pedang, niat dao lima elemen, niat dao hidup dan mati, dan niat dao langit dan bumi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergabung ke dalam Pedang Langit Kaisar. Kaisar mengejutkan surga selas. Saat pedang menebas, itu dipenuhi dengan dua bagian. Kekuatan mengerikan itu meninggalkan jejak cahaya di udara dan berbenturan hebat dengan Burial Ground Sword. Kacaca. Ketika kedua pedang itu berbenturan, itu segera menghasilkan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Retakan menyebar dengan cepat dengan dua gerakan pedang sebagai pusatnya. Tinju yang mengejutkan Tuhan. Melihat bahwa Emperor Startling Heaven selas tidak dapat menahan serangan dari Burial Ground Sword dan akan hancur, ikan spiritual meledakan pukulan apokaliptik, dengan paksa menghancurkan pedang Burial Ground. Seni pedang Kaisar Langit. Duta Besar Setan Putih mengenali teknik pedang Kaisar Surgawi yang digunakan Ye Chen Feng, dan alisnya berkerut rapat. Aku ingin melihat berapa banyak serangan pedangku yang bisa kamu tahan. Setelah kehilangan fokus sesaat, utusan Setan Putih menenangkan dirinya dan terus menyerang. Dia mengeksekusi empat posisi pedang pemakaman secara berurutan, menyerang Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Dia ingin mengandalkan serangan absolut untuk membunuh mereka berdua. Pengapian jantung naga. Ancaman utusan Iblis Putih terlalu besar. Setelah diserang oleh empat posisi pedang pemakaman berturut-turut, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyalakan kekuatan hati naga dan meledak dengan kekuatan terkuatnya. Dia mengeksekusi tujuh pedang penghakiman dan seni pedang Kaisar Langit dengan sekuat tenaga. Ikan spiritual, yang penuh dengan luka, tidak mundur. Dia bertarung bersama Ye Chen Feng dan terus mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwariskannya untuk menyerang utusan Setan Putih. Saat Ye Chen Feng dan ikan spiritual menyerang dengan sekuat tenaga, Kang Sung Chen dan Raja Pembantaian bergabung dan melukai para utusan Iblis Hitam yang telah mengonsum sipil kegilaan Iblis dan mendekati puncak kelas lima ranah Kaisar binatang tempur. Palu bintang jatuh yang dikendalikan oleh Kang Sung Chen hampir menghancurkan lengan kirinya, sedangkan cermin instan kuno di tangan Raja Pembantaian telah menembus dadanya. Utusan Setan Putih, jangan terus bertarung. Cepat bawa jubah hijau dan yang lainnya pergi. Utusan Setan Hitam, yang terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Dia mentransmisikan suaranya ke utusan Iblis Putih, yang menyerang dengan sekuat tenaga, dan mendesaknya dengan cemas. Baiklah. Meskipun utusan Setan Putih mengandalkan kekuatan dan serangan absolutnya untuk menekan Ye Chen Feng dan ikan spiritual, metode Ye Chen Feng tidak terbatas. Pertahanan fisiknya yang kuat membuat utusan Setan Putih sakit kepala. Tak berdaya, utusan Setan Putih dengan tegas menyerah pada Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Dia menggambar afterimage di udara dan dengan cepat terbang menuju Green Robe dan yang lainnya yang ditekan oleh Jiang Yixian dan yang lainnya. Tuan Utusan Iblis, selamatkan aku. Jiang Yi Wu, yang terluka parah, melihat utusan Setan Putih memaksa Jiang Yixian dan yang lainnya mundur dengan satu serangan pedang. Dia segera berjuang untuk bangun dan berteriak sekuat tenaga. Tetapi pada saat ini, Ye Chen Feng, Kang Sung Chen, Raja Pembantaian, dan ikan spiritual menyerbu dan melancarkan serangan fatal pada utusan Setan Putih mencegahnya menyelamatkan yang lain. Mengandalkan kecepatannya, setelah menghindari serangan Ye Chen Feng dan tiga lainnya, Utusan Setan Putih, yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kekuatan, hanya bisa menyelamatkan pria berjubah hijau dan berambut emas itu. Dia menyerah pada pria parubaya berjubah hitam yang terluka parah dan pria tua berjubah hitam dan melarikan diri dengan utusan Setan Hitam yang terluka parah. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika Kang Sung Chen melihat bahwa utusan Setan Hitam ingin melarikan diri, dia segera meludahkan beberapa suap darah kepalu bintang jatuh. Dia mengendalikan Faling Star Hammer dan menghancurkannya ke depan, setan Hitam terlalu menakutkan. Keduanya bergabung dan melawan Faling Star Hammer. Mereka merobek susunan pelindung keluarga Jiang dan menghilang ke langit malam yang gelap bersama dua pria berjubah hijau. 795 Hebat! Leluhur hebat! Kakak, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Saat utusan Iblis Hitam dan Putih melarikan diri, Jiang Iwu menjadi panik. Kakinya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah tanpa tulang punggung. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan, memohon Jiang Xing Chen untuk mengampuni nyawanya. Kamu masih memiliki wajah untuk memohon agar aku membiarkanmu pergi. Tahukah kamu bahwa keluarga Jiangku hampir hancur karena kamu? Jiang Xing Chen dengan dingin melirik Jiang Iwu yang dilanda kepanikan dan menegur dengan keras. Setelah itu, dia batuk. Meski telah mengalahkan musuh, Kang Sung Chen yang selama ini mengandalkan ramuan juga terluka parah. Katakan padaku, dari kekuatan mana orang-orang yang kamu serahkan itu berasal. Kang Sung Chen dengan cepat menelan ramuan emas yang mengeluarkan aroma obat yang kuat. Setelah menstabilkan lukanya, dia menanyai Jiang Iwu. Aku, aku tidak tahu. Dahi Jiang Iwu dipenuhi keringat, dan wajahnya pucat pasi. Dia panik. Senior, biarkan aku mencari jiwanya dan melihat apa yang dia ketahui. Ye Chen Feng perlahan berjalan ke Jiang Iwu, yang memohon belas kasihan, dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kang Sung Chen menganggup dan berkata, Kang Sung Chen setuju. Ye Chen Feng mengabaikan perjuangan menyakitkan Jiang Iwu dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dan secara paksa mendapatkan ingatan jiwanya. Seperti yang Ye Chen Feng duga, jiwa Jiang Iwu tidak memiliki jejak, jadi dia dengan mudah mendapatkan ingatan jiwa jahat Jiang Iwu. Bagaimana, Cheng Feng, apa yang dia tahu? Kang Sung Chen bertanya sambil melihat Ye Chen Feng melepaskan tangannya dari kepala Jiang Iwu. Dia benar-benar tidak tahu latar belakang orang-orang itu. Orang-orang itu hanya berjanji untuk menjadikannya kepala keluarga Jiang setelah semuanya selesai, tetapi dia memilih untuk mengkhianati mereka. Selama ini, dia telah melakukan banyak kejahatan dan hal tak berperasaan di belakang kita. Tidak akan berlebihan untuk membunuh seseorang seperti dia seratus kali. Ye Chen Feng mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang ingatan jiwa Jiang Iwu. Papa. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Jiang Iwu, Kang Sung Chen sangat marah. Dia menamparkan Jiang Iwu dua kali, dan kekuatan yang kuat mematahkan semua gigi Jiang Iwu. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali dari tujuh lubangnya. Bawa dia pergi. Besok pagi, aku akan mengorbankan dia hidup-hidup untuk membalaskan dendam anggota keluarga Jiang yang meninggal di tangannya, perintah Kang Sung Chen dengan marah. Cheng Feng, aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan pencarian jiwa pada mereka berdua. Aku benar-benar ingin tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Setelah Jiang Iwu yang berwajah pucat dibawa pergi oleh para ahli dari keluarga Jiang, Kang Sung Chen memandangi dua pria berkulit hitam yang terluka parah yang sedang ditekan oleh para ahli dari keluarga Jiang. Senior, jika saya tidak salah, seseorang telah menempatkan jejak pada kedua jiwa mereka. Mencari jiwa mereka tanpa izin dapat memicu pembatasan dan membunuh mereka di tempat. Ye Chen Feng memandangi dua pria berpakaian hitam dengan mata tertutup, benar-benar pasrah pada nasib mereka, dan memberi tahu mereka apa yang terjadi pada awalnya. Tuan Muda Ye, serahkan padaku. Aku punya cara untuk membuat mereka bicara. Raja Pembantaian, yang telah menguasai kota Pembantaian selama lebih dari seribu tahun, tahu banyak cara untuk memeras pengakuan. Senior, apakah mungkin Ye Chen Feng meminta pendapat Kang Sung Chen? Tentu saja. Ye Chen Feng dan dua lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam mengalahkan musuh. Kang Sung Chen sangat mempercayai mereka dan setuju tanpa ragu. Kabut yang menyelimuti keluarga Jiang berangsur-angsur menghilang, dan krisis keluarga Jiang teratasi. Ye Chen Feng segera meminta Fu Qing Shan untuk mengawal Bai Ziking dan yang lainnya kembali ke keluarga Jiang. Dalam pertempuran sebelumnya, Kang Sung Chen sangat kelelahan. Untuk mencegah gejala sisa, Ye Chen Feng mengabaikan kelelahan tubuhnya dan mengandalkan keterampilan medis dan ramuan yang diwariskannya untuk terus-menerus merawat tubuh Kang Sung Chen dan memulihkan kidarah dan kekuatan jiwa yang terkuras. Segera, malam berlalu, sinar pertama matahari pagi menyinari kegelapan dan menyinari bumi lagi. Fiu, tubuh senior telah pulih. Selama kamu beristirahat selama dua hari lagi, kamu akan dapat pulih ke kondisi puncak tanpa cedera tersembunyi. Ye Chen Feng melihat cahaya redup di luar jendela dan menghela nafas lega. Dia menyekak keringat di dahinya dan berkata dengan lemah. Cheng Feng, terima kasih. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada keluarga Jiang saya. Kang Sung Chen membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Ye Chen Feng yang telah mengejutkan dan mengejutkannya lagi dan lagi. Dia merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Senior terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak arogan atau rendah hati, ayo pergi, senior. Mari kita temui kedua orang itu dan lihat apakah mereka mendapatkan sesuatu setelah malam interogasi. Oke. Kang Sung Chen menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng ke penjara keluarga Jiang. Mereka melihat dua kaisar binatang kelas empat yang telah jatuh koma setelah dipakukan ke dinding dengan jarum dingin dark steel. Ada cacing hitam yang menggeliat di tubuh mereka yang berdarah. Bagaimana? Blue Trevor, apa yang kamu dapatkan? Ye Chen Feng memandang raja pembantaian bertopeng yang mengenakan jubah hitam dan sosok tinggi dan agung. Mereka berasal dari klan iblis sejati. Mereka adalah ahli dari klan iblis sejati, kata raja pembantaian. Klan iblis sejati, mereka kembali lagi. Mata Jiang Xing Chen melebar, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Mengapa? Apakah senior tahu tentang klan iblis sejati? Melihat ekspresi terkejut Kang Sung Chen, Ye Chen Feng bertanya. Iya, klan iblis sejati adalah klan iblis sejati. 30 ribu tahun yang lalu, mereka telah memicu badai berdarah di benua Xing Luo, mencoba untuk menggulingkan struktur benua Xing Luo. Pada akhirnya, kota langit Xing Luo bersatu dengan semua keluarga besar untuk melawan mereka dan akhirnya mengusir mereka dari benua Xing Luo. Namun, setelah pertempuran itu, struktur benua Xing Luo sedikit berubah. Banyak keluarga besar yang menderita kerugian besar mundur dari panggung sejarah, dan banyak kekuatan besar lainnya, termasuk kuil Shen Luo, muncul, Kang Sung Chen memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia ketahui tentang klan iblis sejati secara detail. Blood River, selain identitas mereka, apalagi yang kamu dapatkan. Apakah klan iblis sejati bekerja sama dengan Xing Luo Sky City? Ye Chen Feng terus bertanya. Menurut mereka, klan iblis sejati dan kota langit Xing Luo memang memiliki hubungan rahasia, dan tujuan klan iblis sejati untuk menggulingkan benua Xing Luo tampaknya adalah makam kerajaan Xing Luo, lanjut raja pembantaian. Makam kekaisaran Xing Luo. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Begitu. Klan iblis sejati sedang mencoba untuk menggulingkan keluarga besar, dan mereka mungkin mengejar kunci makam kekaisaran Xing Luo di tangan kita. Kang Sung Chen memahami banyak hal melalui interogasi raja pembantaian. Senior, apakah kita masih memerlukan kunci untuk membuka makam kekaisaran Xing Luo? Ye Chen Feng bertanya. Alasan mengapa makam kaisar bintang belum dibuka begitu lama bukan karena mausolem kekaisaran bintang Luo tidak menentu dan sulit ditemukan, tetapi karena membuka mausolem kekaisaran bintang Luo membutuhkan enam kunci. Setelah bertahun-tahun, enam kunci makam kekaisaran Xing Luo telah muncul satu demi satu. Di antara mereka, Kota Langit Xing Luo memiliki dua kunci, dan keluarga Jiang, keluarga Bai, Istana Jasper, dan Kuil Shen Luo memiliki masing-masing. Klan Iblis Sejati mungkin menargetkan empat kekuatan utama karena kita memiliki kunci makam kekaisaran Xing Luo. Kota Langit Xing Luo dan Klan Iblis Sejati diam-diam bekerja sama karena mereka menginginkan makam kekaisaran Xing Luo, analisis Kang Sung Chen perlahan-lahan. Karena kita tahu motif sebenarnya dari Klan Iblis Sejati, kita harus bergegas ke keluarga Bai untuk menyelamatkan mereka. Hanya dengan memegang kunci makam kekaisaran Xing Luo erat-erat di tangan kita, kita bisa menang, kata Ye Chen Feng. Ya, saya akan mengatur ulang keluarga Jiang hari ini dan menyingkirkan kambing hitam. Besok pagi, kita akan pergi ke keluarga Bai untuk menyelamatkan mereka, Kang Sung Chen mengangguk dan berkata. Krisis keluarga Jiang untuk sementara diselesaikan karena Ye Chen Feng, tetapi keluarga Bai, yang dikelilingi oleh Kuil Shen Luo, Istana Jasper, dan keluarga Siahu, berada dalam bahaya besar. 796. Moon City adalah kota utama keluarga Bai. Itu seperti musim semi sepanjang tahun. Itu adalah kota yang indah yang seindah negeri Dongeng. Setiap tahun, banyak pembudidaya akan datang ke sini untuk mengagumi keindahan kota bulan dan merasakan maksud dari roh-roh di bawah kota. Namun, Moon City saat ini menderita karena baptisan perang. Dinding yang ditutupi tanaman merambat kuno rusak parah. Gerbang kota yang megah dan indah dibangun dengan batu giok putih yang tingginya puluhan meter. Setengah dari mereka telah runtuh. Matman Bai, kekuatan keluarga Bai mu hilang. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Hentikan perlawanan sia-siamu. Buka formasi kuno dengan patuh dan biarkan dirimu ditangkap. Seorang lelaki tua jangkung dan perkasa berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tubuhnya memancarkan aura dingin dan rambut seputih saljunya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di bawah formasi cahaya besar kota bulan dan mengeluarkan raungan seperti naga yang bergema di langit di atas kota. Sentu, jangan sia-siakan nafasmu untuk mereka. Formasi kuno keluarga Bai tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ayo perintahkan orang-orang kita untuk terus menyerang. Kuperkirakan kita akan dapat menghancurkan formasi segera dan membunuh jalan kita ke dalam kota. Seorang wanita muda dengan temperamen anggun dan dunia lain muncul di sebelah Tuan Balai Tua Kuil Sen Luo, Sen Tu, dengan gelar mata air kuning. Kecantikannya sudah cukup untuk menggerakkan hati seseorang. Dia mengenakan gaun hijau dengan pola phoenix, tapi dia memiliki sepasang mata merah dan perlahan berbicara. Wanita cantik ini tidak lain adalah master istana tua dari istana Azure Jade, Cheng Biue, yang menyandang gelar peribihua. Saat dia mengolah formula dao yang diwarisi dari Azure Jade Palace, mantra pembalikan surga, tidak ada tanda-tanda usia di wajah Cheng Biue. Seolah-olah dia baru berusia tiga puluhan. Serang kota bulan, aku akan memenggal kepala matman Bai dan mengorbankannya kepada ahli keluarga Bai untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Sen Tu mengertakan gigi dan terus memerintahkan ahli Sen Luo Hol untuk menyerang formasi kuno keluarga Bai. Di bawah serangan sengit Sen Luo Hol, Jasper Palace, dan House Siahu, formasi kuno keluarga Bai berada di bawah tekanan besar. Riak padat muncul di atasnya, menyebabkan seluruh kota bulan bergetar. Seluruh kota jatuh ke dalam kepanikan sekali lagi. Patriark, sudah hampir sebulan. King, R, UR masih belum meminta bantuan keluarga Jiang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Di manor tua keluarga Bai di pusat kota bulan, kepala keluarga Bai, Bai King Tian, mendengar ledakan di langit. Dia mengerutkan alisnya dengan erat saat dia melihat pria tua yang duduk di kursi utama. Pria tua itu mengenakan jubah linen dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Kulitnya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia bertanya dengan gelisah. Huh, sepertinya kekhawatiranku menjadi kenyataan. Keluarga Jiang juga tidak dalam situasi yang baik. Aku khawatir mereka tidak punya waktu untuk datang dan membantu, penatua Bai Feng dari keluarga Bai menghela nafas pelan. Akankah leluhur, King, R, UR, dan yang lainnya berada dalam bahaya? Ekspresi Bai King Tian sedikit berubah saat dia mulai mengkhawatirkan keselamatan kedua putrinya. Huh, aku ceroboh saat itu. Kupikir Haus Jiang akan aman untuk saat ini jika Dark Asura Hall, Azuri Jadepeles, dan Haus Xiaohu menyerang bersama. Tapi sekarang, sepertinya ada dalang dibalik serangan mendadak pada rumah Bai rumah Jiang pasti juga diserang. Saya khawatir King Er dan UR sudah dalam bahaya. Bai Feng menghela nafas dengan lembut. King Er, UR dalam bahaya. Meskipun dia memiliki firasat, Bai King Tian masih merasa seperti disambar petir ketika mendengar analisis Bai Feng. Tubuhnya sedikit gemetar saat pikirannya menjadi kosong. Patriark, karena tidak ada yang membantu kita, mengapa kita tidak melawan mereka? Bai King Tian mengepalkan tinjunya erat-erat saat tatapan ganas muncul di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tidak, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu dulu. Biarkan aku keluar dan mengganggu mereka. Kemudian, kalian bisa memanfaatkan situasi ini dan melarikan diri. Bai Feng mengangkat kepalanya dan meminum teh di cangkirnya sambil berkata dengan tegas. Patriark, ini terlalu berbahaya. Jika terjadi sesuatu, kamu akan kehilangan nyawamu. Biarkan aku pergi bersamamu. Bai King Tian tahu bahwa Bai Feng akan berada dalam bahaya jika dia keluar, jadi dia ingin bertarung di sisinya. Jangan khawatir, King Tian, Shen Tu, Zheng Bi Yue mungkin kuat, tapi tidak mudah baginya untuk membunuhku. Misimu adalah melindungi kejeniusan keluarga Baiku sehingga mereka dapat meninggalkan Crescent City dengan aman. Selama generasi muda dari keluarga Baik saya bertahan, keluarga Baik saya akan dapat bangkit kembali suatu hari nanti. Bahkan ada lebih banyak harapan bagi kita untuk membalas dendam terhadap dalang, Bai Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Tetapi, tidak ada tapi, Bai Feng memotongnya, King Tian, aku mempercayakan masa depan dan harapan keluarga Baik padamu. Apapun yang terjadi, jangan hancurkan fondasi dan harapan keluarga Baiku. Setelah mengatakan itu, Bai Feng yang tinggi dan kokoh mengambil langkah berat dan meninggalkan rumah tua keluarga Baik, terbang menuju gerbang kota bulan yang sedang diserang sengit. Untuk apa kalian semua berdiri? Cepat dan kumpulkan orang-orang jenius dari keluarga Baiku. Begitu Patriark mengacaukan situasi, kita akan membunuh jalan keluar. Tidak peduli apa, kita tidak bisa mengecewakan Patriark. Bai King Tian tahu bahwa Bai Feng dalam bahaya, tetapi dia tahu lebih baik lagi bahwa sekarang bukan waktunya untuk menangis. Jika dia ingin balas dendam, dia harus bertahan hidup. Di bawah serangan sengit dari para ahli dari tiga kekuatan, retakan muncul pada formasi kuno keluarga Bai. Puluhan ribu basis formasi yang menutupi Crescent City tidak memiliki banyak energi tersisa. Saat formasi kuno keluarga Bai berada di ambang kehancuran, celah tiba-tiba muncul di formasi kuno. Bai Feng muncul dengan artefak dao tingkat rendah pedang besar surgawi kuno di tangan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Pada saat berikutnya, Bai Feng mengayunkan pedang besar surgawi kuno seberat 50 ribu kilogram dan menebas dengan keras. Lampu pedang tebal turun dari langit seperti naga dan ular, memotong serangan gabungan dari para ahli dari tiga kekuatan dan dengan liar menuai kehidupan para ahli dari tiga kekuatan. Mundur, mundur cepat. Bai Feng adalah ahli level 5 Combat Beast Emperor. Kekuatan serangannya sangat menakutkan. Setelah pertempuran sengit, dia memaksa mundur para ahli dari tiga kekuatan sendirian. Lusinan orang tewas di bawah serangan ganasnya. Matman Bai, kamu akhirnya mau keluar. Sentu, Zheng Bi Yue, dan kepala keluarga Siahu, Siahu Longde, yang duduk bersila di luar Crescent City, membuka mata mereka pada saat bersamaan. Mereka menyaksikan Bai Feng melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan dan membantai dengan gila-gilaan. Mereka dengan cepat muncul di depan para ahli yang panik dari tiga kekuatan dan memblokir serangan Bai Feng. Sentu, Zheng Bi Yue, Siahu Longde, bukankah kamu ingin mengambil nyawaku? Hari ini, saya akan berdiri di sini. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membunuhku. Bai Feng menegakkan punggungnya dan berdiri dengan bangga. Dia mengarahkan pedang besar surgawi kuno pada mereka bertiga dengan niat membunuh. Mat Man Bai, hidupmu adalah milikku. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pot anggur. Sentu dan Bai Feng adalah rival lama. Keduanya telah bertarung lebih dari sekali. Namun, selama pertempuran mereka, Bai Feng telah mempermalukan Sentu tanpa henti. Ini menyebabkan kebencian di hatinya tumbuh semakin tebal. Dia dengan sepenuh hati ingin membunuh Bai Feng dengan tangannya sendiri dan menghancurkan iblis hatinya. Haha, hanya dengan pecundang sepertimu. Bai Feng tertawa keras dan berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak memandang Sentu. Mat Man Bai, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Aku akan membuatmu membayar kesombonganmu dengan darah. Mata Sentu berkilat dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan palu tulang iblis artefak dao tingkat rendah yang terbuat dari tulang iblis dan beratnya beberapa puluh ribu kilogram. Haha, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir hari ini. Saat dia berbicara, hantu binatang buas yang sunyi muncul dari tubuh Bai Feng. Ketika dia menyatu dengan binatang rohnya, kekuatan Bai Feng meroket ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia mengambil langkah maju dan sebagian besar tanah runtuh. Dia melambaikan pedang besar surgawi kuno dan menebas Sentu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dua ahli yang berdiri di puncak benua Singluo bertarung sengit di luar Crescent City mengguncang sembilan langit. 797. Ledakan. Kedua artefak dao bentrok satu sama lain. Rasanya seperti jutaan tentara bertempur. Suara menakutkan menggema melalui sembilan langit, menggulung udara dengan keras dan menyebar ke segala arah. Setelah serangan pedang, otot lengan Bai Feng melebar dengan cepat. Kekuatan bergulir mengalir ke pedang berat surgawi kuno. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan menebas dengan keras. Setiap cahaya pedang seperti gelombang lautan, setiap gelombang lebih tinggi dari sebelumnya, bergulir menuju Sentu. Taktik Yama. Menghadapi serangan ganas Bai Feng, Sentu tidak mundur. Dia mengedarkan taktik Yama dengan kecepatan tinggi, mengerahkan kekuatan kematian yang mengerikan. Dia memegang palu tulang iblis di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia bertarung sengit dengan Bai Feng. Bai Feng dan Sentu sama-sama kaisar binatang tingkat lima. Keduanya menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan saat mereka bertarung. Sebagian besar hutan berubah menjadi ketiadaan, dan bebatuan aneh di tanah benar-benar hancur. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas waktu, semua yang ada di bawah mereka hancur. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari para ahli teratas di benua Singluo kita. Serangan mereka terlalu mengerikan. Meskipun Siahu Longde, patriar keluarga Siahu, hanya berjarak satu langkah dari alam kaisar binatang kelas lima, dia masih dikejutkan oleh kekuatan destruktif dari pertempuran mereka. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terjebak di tengah pertempuran mereka, dia mungkin akan terluka oleh gelombang kejut dari pertempuran mereka, apalagi melawan mereka secara langsung. Menilai dari situasi saat ini, Sentu mungkin bukan lawan Mat Man Bai. Meskipun keduanya seimbang di udara, Cheng Bi Yue, yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, dapat mengatakan bahwa Bai Feng, yang mengacungkan pedang berat surgawi kuno, berada di atas angin. Selain itu, alasan mengapa Bai Feng disebut setan gila adalah karena dia telah menguasai kemampuan ilahi rahasia yang menakutkan. Begitu dia memasuki kondisi iblis gila, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Itu sangat menakutkan. Palace Lord Zheng, kenapa kita tidak menyerang bersama dan membantu Palace Lord Sen membunuh Mat Man Bai? Siahu Longde menyarankan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Zheng Bi Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Sen Tu menantang Mat Man Bai meskipun tahu bahwa dia bukan tandingan Mat Man Bai. Dia pasti memiliki kartu truf yang kuat. Jika dia ingin melenyapkan harddemon yang dibawa Mat Man Bai kepadanya, dia hanya bisa mengalahkan Mat Man Bai sendiri. Baik-baik saja maka. Memikirkan bagaimana ketiga vaksinya memiliki kendali penuh atas situasi dan bagaimana momentum keluarga Bai hilang, Siahu Longde menekan keinginannya untuk membantu dan dengan sabar menyaksikan pertempuran, menunggu. Teknik pedang kuno, membelah langit. Keduanya bertarung di udara selama ratusan putaran. Kemudian, Bai Feng tiba-tiba mengubah gerakannya. Udara di bawah kakinya tiba-tiba melonjak, berubah menjadi gelombang mengerikan. Dia menebas dengan pedangnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Cahaya pedang yang menakutkan tampak membelah langit saat menebas ke arah Sen Tu, yang ekspresinya telah berubah. Merusak. Sen Tu meraung. Niat kematian Dao dan niat Dao bumi benar-benar meletus. Dia memegang palu tulang iblis di tangannya dan menggabungkan kedua niat Dao untuk menghadapi serangan secara langsung. Mengandalkan serangannya yang kuat, dia dengan paksa memblokir cahaya pedang pembelah langit Bai Feng. Memotong. Sementara Sen Tu dengan paksa melawan skysplitter, Bai Feng mengeluarkan raungan rendah dan menebas dengan pedangnya lagi. Kekuatan pedang itu tak terbayangkan kuatnya. Itu memberi Sen Tu tekanan besar dan memaksanya jatuh. Semua darah dan ki di tubuhnya bergejolak hebat. Bluteline Ignition, bentuk jiwa buas. Sen Tu menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menelan darah yang hendak keluar dari mulutnya. Dia menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Dia menginjak kekosongan dan melancarkan serangan balik yang sengit ke arah Bai Feng. Jian Hai Kuno. Sen Tu berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan mendekati Bai Feng. Aura Bai Feng juga mencapai puncaknya saat ini. Dia dengan cepat mengayunkan pedang berat surgawi kuno dan menebas gelombang demi gelombang. Itu seperti lautan gelombang pedang tak berujung yang menyapu ke arah Sen Tu. Pada saat ini, Bai Feng memancarkan perasaan lautan. Lautan menderu yang bisa menghancurkan dunia. Ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah ditelan oleh Ancient Jian Hai milik Bai Feng, bentuk jiwa binatang Sen Tu juga menggunakan jurus pamungkasnya. Dia mendorong niat kematian Dao dan niat Dao bumi ke ekstrim. Dia dengan cepat mengayunkan palu tulang iblis, mengguncang dunia dan mendistorsi kehampaan. Dia dengan paksa meledakkan lubang besar di Jian Hai Kuno. Rahasia tubuh emas. Ketika Bai Feng dilanda badai yang merusak, dia dengan cepat menggunakan kemampuan ilahi rahasianya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti terik matahari, bentuk oleh tabrakan dari dua keterampilan Dao yang hebat. Sen Tu, jika kekuatanmu tidak meningkat secara signifikan, maka hari ini tahun depan mungkin akan menjadi peringatan kematianmu. Setelah berubah menjadi bentuk tubuh emasnya, Bai Feng sekali lagi menebas serangan pedang yang tak terbayangkan. Dia memecahkan ledakan penghancur bumi Sen Tu dan memaksanya untuk mundur. Bagaimana Bai Feng ini bisa begitu kuat? Bentuk jiwa binatang Hallmaster Sen Tu masih belum mampu menekannya. Melihat cahaya keemasan Bai Feng, Xiaolongde menunjukkan ekspresi Sok yang mendalam. Dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Bai Feng yang menakjubkan. Bai Feng ini memang orang gila. Dia tidak muncul di benua Xing Luo selama beberapa dekade. Saya khawatir dia telah berkultivasi dengan gila-gilaan, mencoba menerobos ke alam kaisar binatang level 6. Dalam hal kekuatan, dia seharusnya jauh lebih kuat dari Sen Tu. Mata Zheng Biue mengeluarkan niat bertarung yang kuat saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Seni darah iblis surgawi. Serangannya ditekan oleh Bai Feng lagi dan lagi. Ini membuat Sen Tu merasa sangat terhina. Untuk membunuh Bai Feng dan menghancurkan iblis dalam dirinya, dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Ledakan. Kidarah tak berujung keluar dari tubuh Sen Tu. Dia membakar kidarahnya dan menarik tubuhnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak alam kaisar binatang level 5. Hem, kekuatan Hallmaster Sen Tu telah meningkat pesat. Merasakan peningkatan kekuatan Sen Tu, Xiaolongde menunjukkan ekspresi terkejut. Mata menawan Cheng Biue juga mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia samar-samar menebak asal mula seni mistik yang dipegang Sen Tu, yang menarik tubuh sebagai harganya. Lunatic Bai, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah membakar kidarahnya dan menarik tubuhnya secara berlebihan, Sen Tu melepaskan kekuatan pertempuran yang mencengangkan. Dengan raungan, dia menghancurkan udara dan menghancurkan palu tulang iblis ke arah Bai Feng. Sebagai kaisar binatang level 5, kekuatan Sen Tu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia mengayunkan palu tulang iblis dan menyerang dengan gila-gilaan. Dia secara bertahap menekan Bai Feng, memaksanya untuk berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terus berdering di udara. Bai Feng dan Sen Tu bertarung sengit dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Kekuatan mengerikan itu mengguncang bumi dan menghancurkan bumi terus-menerus. Itu adalah pemandangan yang kacau. Saat mereka berdua menggunakan semua keterampilan mereka dan pertempuran mencapai klimaksnya, Bai Feng tiba-tiba memanggil harta keluarga Bai, cakram pedang kuno, dan menyerang Sen Tu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Enam instrumen dao tingkat rendah, pedang kuno, terbang keluar dari piring surgawi pedang kuno dan merobek kekosongan. Seperti enam petir, mereka menyerang ke arah Sen Tu. Artefak Tao, Perisai Astral. Pada saat kritis, Sen Tu memanggil satu-satunya Artefak Tao Kuil Sen Luo, sebuah perisai kuno yang bersinar dengan cahaya bintang. Itu diblokir di depannya dan memblokir serangan dari enam pedang kuno. Alasan mengapa Bai Feng dan Sen Tu seperti api dan air adalah karena Bai Feng memiliki cakram pedang kuno, yang merupakan Artefak Tao, dan Sen Tu memiliki Perisai Astral yang tidak bisa dihancurkan. Pertempuran antara mereka berdua adalah pertempuran tombak dan perisai. Sama seperti Sen Tu menggunakan Perisai Astral untuk memblokir serangan enam pedang kuno, Bai Feng menggunakan gerakan kaki yang aneh dan tiba-tiba menghilang di depannya. Saat berikutnya, dan dengan cepat berbalik untuk memblokir. Tapi saat ini, Bai Feng menggunakan trik terakhirnya dan berubah menjadi iblis berserk. Dia memegang cakram pedang kuno dan dengan keras menikam palu tulang iblis yang digunakan Sen Tu untuk memblokir dengan tergesa-gesa. Percikan tak berujung diciptakan. Kekuatan menakutkan melewati palu tulang iblis dan masuk ke tubuh Sen Tu, melukai lengannya dan menyebabkan banyak darah menyembur keluar. Dalam pertempuran puncak, Sen Tu terluka. 798. Terluka, Hallmaster Sen terluka. Melihat Sen Tu tiba-tiba berubah menjadi iblis yang mengamuk dan melukai Bai Feng, ekspresi Xiaolongde sedikit berubah. Dia dengan cepat menatap Zheng Biue. Huh, momentum Sen Tu hilang. Setelah dilukai oleh Bai Feng, dia mungkin tidak akan bisa membalikkan keadaan. Meskipun seni darah iblis Sen Tu menakutkan, Bai Feng telah menyembunyikannya terlalu dalam. Dalam keadaan iblis mengamuk, dia hampir tak terkalahkan. So, melihat Sen Tu terluka, kaki Zheng Biue menyala dengan lampu hijau. Dia segera muncul di udara dan bergabung dalam pertempuran. Zheng Biue, kamu akhirnya akan membantu. Melihat Zheng Biue yang cantik tiada taraf, Bai Feng mengungkapkan senyum nakal. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya saat dia berkata perlahan. Adik perempuan ini benar-benar tidak menyangka bahwa kakak Bai akan berada jauh di depan kita setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa dekade. Jika bukan karena peristiwa yang tidak terduga ini, saya pikir kakak Bai akan dapat mengikuti satianya dan menjadi kaisar binatang level 6 ke-2 di benua Xingluo dalam 100 tahun. Tapi sekarang, rok panjang Zheng Biue berkibar tertiup angin saat dia berbicara dengan suara yang menyenangkan. Setiap cemberut dan senyumnya memesona. Menilai dari nada bicaramu, kamu pikir kamu bisa menang melawanku jika kamu bergabung dengan sampah itu. Bai Feng berkata dengan sombong. Matman Bai, aku bersumpah akan menghancurkan keluarga Baimu dengan tanganku sendiri. Aku akan membunuh semua orang di keluargamu dan membiarkan mereka bersatu kembali di dunia bawah. Sentu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil mengertakkan gigi. Meskipun dia telah menguasai seni darah iblis dan melelahkan tubuhnya, dia masih kalah dari Bai Feng. Ini membuat Sentu merasa sangat terhina. Hahaha, sampah akan selalu menjadi sampah. Tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu miliki. Bai Feng tertawa keras dan berkata, aku berkata, aku di sini. Siapapun yang ingin mengambil nyawaku, datanglah padaku. Taktik Yama, Roda Surgawi Yama. Sentu sangat marah hingga dadanya akan meledak. Dia meraung dengan marah dan mengedarkan taktik Yama secara ekstrim. Lusinan Roda Surgawi yang dipenuhi dengan udara dan menyerang Bai Feng. Ketika Sentu menyerang dengan seluruh kekuatannya, sebuah bendera besar dengan ukiran gagak dingin muncul di tangan Zeng Biue. Dia dengan cepat melambaikannya, menciptakan udara dingin yang tak ada habisnya yang mengaduk langit dan bumi. Itu seperti burung ilahi yang menyapu. Pemecah langit, pelanggar hukum. Sentu dan Zeng Biue meluncurkan serangan mereka pada saat bersamaan, tapi Bai Feng tetap tidak mundur. Dia mengayunkan pedang berat Surgawi kuno dengan ganas, membelah langit dan bumi, menghancurkan semua hukum. Kapal perang kuno yang menakutkan memotong lusinan roda Surgawi Yama dan merobek energi dingin burung dewa Zeng Biue. Harta Karun Dao, Diagram Teratai. Bai Feng yang gila terlalu menakutkan. Ketika dia menerobos serangan Zeng Biue dan Sentu, diagram kuno penuh teratai muncul di belakang Zeng Biue dan menari tertiup angin. Pada saat berikutnya, enam teratai perlahan mekar, membentuk diagram teratai. Mereka hidup dan hidup saat mereka mengepung dan menyerang Bai Feng. Pedang Surgawi kuno, pertahankan. Sebagai lawan lama, Bai Feng mengetahui kekuatan destruktif dari diagram teratai. Dia segera memanggil enam pedang kuno dan mengitari tubuhnya untuk bertahan melawan enam teratai yang mekar, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Boom, boom, boom. Ketika enam teratai bertabrakan dengan pedang kuno yang dipanggil oleh Bai Feng, mereka meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung menelan Bai Feng dan menghajar tubuhnya. Mati. Sentu juga melancarkan serangan fatal ke Bai Feng. Seluruh tubuhnya bergabung dengan palu tulang iblis dan menabrak pusat ledakan seperti bukit yang jatuh. Bai Feng, yang bertahan dengan seluruh kekuatannya, terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Tidak bagus, nenek mo yang terluka. Orang-orang Haus Bai yang berkumpul bersama dan menunggu kesempatan untuk keluar dari pengepungan menjadi gugup ketika mereka melihat bahwa Bai Feng bukan tandingan Sentu dan Seng Biue. Orang-orang di Senluo Hall, Jade Palace, dan Haus Siahu sangat terkejut. Matman Bai, kamu telah kehilangan kentunganmu. Mati. Setelah menghancurkan Bai Feng dengan palunya, Sentu sangat gembira. Dia mengejarnya dengan palu tulang iblis, ingin melukainya dengan parah dan mengakhiri pertempuran. Bang! Tanah yang keras tiba-tiba meledak. Bai Feng, yang berlumuran darah, menghancurkan tanah dan tiba-tiba terbang keluar dari kota bulan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Sentu dan Seng Biue segera mengejar Bai Feng dengan kecepatan penuh saat mereka melihatnya kabur. Mereka tahu betul bahwa jika Bai Feng melarikan diri, itu akan membawa masalah tanpa akhir bagi kedua vaksi mereka. Jika Bai Feng menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 6 di tengah kesulitan, itu akan membawa malapetaka bagi dua vaksi mereka. Tunggu apa lagi? Serang bersama dan bunuh Bai Feng dengan seluruh kekuatanmu. Dia harus mati. Sentu, yang marah, memerintahkan dengan keras. Mendengar perintah Sentu, para ahli dari tiga kekuatan besar menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan itu seperti gelombang pasang, menyebabkan langit berubah warna. Seluruh kekosongan berada dalam kekacauan. Gu Jianhai. Serangan padat menutup rute pelarian Bai Feng. Bai Feng tidak mengelak, juga tidak melambat. Dia terus mengayunkan pedang berat surgawi kuno miliknya, menciptakan gelombang laut pedang yang masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dia merobek lapisan ruang dan dengan paksa keluar dari pengepungan. Murid dari keluarga Bai, dengarkan perintahku. Ikuti aku dan lari ke arah barat laut. Saat Bai Feng menarik serangan semua orang sendirian, kepala keluarga Bai, Bai Qingtian, membuat keputusan cepat. Dia membuka celah dalam formasi kuno keluarga Bai yang rusak dan memimpin para ahli keluarga Bai keluar dari kota bulan. Mereka melarikan diri ke arah barat laut di mana pertahanannya paling lemah. Oh! Bai Qingtian memimpin dan memimpin keluarga Bai untuk keluar dari pengepungan. Tiba-tiba, lolongan serigala yang menakutkan terdengar. Seekor serigala hitam yang panjangnya hampir 10 meter dan ditutupi bulu hitam muncul. Itu memiliki tiga mata dan mulut penuh taring tajam. Binatang surgawi kelas 8, 9 Neter Wolf. Melihat serigala hitam dengan mata merah dan meraum marah, Bai Qingtian segera mengenalinya. Serigala hitam ini adalah serigala 9 Neter yang disembak oleh Kuil Sen Luo. Kekuatannya setara dengan kaisar binatang tempur kelas 4. Itu sangat menakutkan. Serahkan 9 Neter Wolf kepadaku. Kalian terus keluar dari pengepungan. Bai Qingtian tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan mengingatkan mereka. Ingat, kalian semua adalah anggota keluarga Bai. Apapun yang terjadi, kalian harus bertahan hidup. Masa depan keluarga Bai bergantung pada kalian. Kepala. Jangan bicara omong kosong. Keluar dari pengepungan. Bai Qingtian meraung. Dia memegang pedang dao tingkat rendah yang sangat tajam di tangannya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan serigala 9 Neter yang menerkam ke arahnya dengan mata merah. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat orang-orang dari keluarga Bai menahan kesedihan mereka dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, sejumlah besar pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di hutan di barat laut kota Bulan dan mencegat para ahli dari keluarga Bai. Pada saat ini, Siahu Longde memimpin para ahli dari keluarga Siahu dan bergegas, menutup rute pelarian keluarga Bai. Keluarga Bai bisa dilenyapkan dari muka benua Singluo. Kaisar binatang tempur kelas 4 Siahu Longde meraung dengan ganas. Dia memegang tombak panjang kepala naga di tangannya dan menyerbu ke dalam kelompok ahli dari keluarga Bai. Dia seperti algojo tanpa ampun, dengan gila-gilaan memanen keganasan para ahli dari keluarga Bai. Ayo bertarung dengan mereka, membunuh satu saja sudah cukup. Membunuh dua adalah kemenangan. Dengan rute pelarian mereka lagi mencoba keluar dari pengepungan. Sebaliknya, mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan para ahli berpakaian hitam dan para ahli dari keluarga Siahu di luar kota bulan. Karena para ahli dari keluarga Bai bersiap untuk mati, mereka akan menghancurkan diri sendiri setiap kali mereka terluka parah, menyebabkan kerusakan besar pada tiga kekuatan besar. Situasi tragis menjadi semakin intens. Sejumlah besar darah dan Ki bercampur dan mengisi kekosongan. Langit di luar kota bulan berwarna merah darah, seolah-olah hari kiamat telah tiba. 799 Awan darah Awan darah telah muncul di pinggiran kota bulan. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Bai. Pakar keluarga Jiang, yang menunggangi binatang surgawi terbang, melihat awan darah dingin melayang di langit di atas kota bulan. Mereka langsung menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Bai. Ayo pergi dan percepat penyelamatan. Setelah perawatan Ye Chen Feng, Kang Sung Chen, yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, melangkah ke udara dan terbang menuju pinggiran kota bulan dengan kecepatan beberapa kali kecepatan cahaya. Setelah Kang Sung Chen, Ye Chen Feng, Raja Pembantaian, Ling Yu, Fu Qing Shan, Jiang Yixian, dan ahli lain dari keluarga Jiang mengikuti dari belakang untuk menyelamatkannya. Lunatic Bai, hari ini tahun depan akan menjadi hari kiamatmu. Beri aku hidupmu. Setelah pertempuran sengit, Shen Tu dan Zheng Biue benar-benar menekan serangan Bai Feng, mematahkan tubuh emasnya, dan memperparah lukanya. Melihat Bai Feng, yang memuntahkan darah dan mundur, Shen Tu menunjukkan senyum sinis. Diagram Teratai Sama seperti Bai Feng dalam bahaya dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, Zheng Biue melancarkan serangan fatal padanya. Enam Teratai yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur melayang keluar dari diagram Teratai dan menyerang Bai Feng yang terluka parah. Pada saat ini, Shen Tu juga membuang Astral Shield, merobek celah di kehampaan, ingin membunuh Bai Feng dalam satu gerakan. Saat kedua harta karun dao meluncurkan serangan mereka, ekspresi Bai Feng sedikit berubah. Dia terus meludahkan esensi darah ke pedang kuno Tian Pan dan mengendalikan enam jenderal kuno untuk membela diri. Jika dia tidak bisa memblokir serangan fatal dari Lotus Diagram dan Astral Shield, Bai Feng pasti akan terluka parah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Lunatic Bai, jangan panik. Aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, suara yang dalam dan sederhana terdengar. Kang Sung Chen bergegas seperti meteor. Raja Bintang. Mendengar suara Jiang Xing Chen, Bai Feng terkejut. Kemudian, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Semangat juangnya yang memudar mencapai puncaknya pada saat ini, dan dia mengendalikan kekuatan enam jenderal kuno untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, ekspresi Sen Tu dan Zheng Bi Yue berubah drastis. Mereka tidak percaya bahwa Kang Sung Chen akan tiba tepat waktu. Boom-boom-boom. Enam ledakan mengerikan terdengar saat enam teratai meledak pada saat yang sama, membentuk serangan destruktif yang mengerikan. Itu seperti gelombang menderu yang ingin merobek Bai Feng. Di tengah kekuatan destruktif yang menghancurkan kehampaan, perisai astral seperti pisau panas menembus mentega, memotong segalanya. Ia ingin memanfaatkan momentum untuk membelah tubuh Bai Feng. Gu Jin Tian. Pada saat kritis, Bai Feng menggunakan pedang besar surgawi kuno dan mengendalikan enam pedang kuno untuk melakukan serangan terkuat yang telah dia pegang. Dia mengendalikan langit dan bumi, memisahkan kehampaan, dan membombardir serangan fatal dari dua harta dao besar. Meskipun keterampilan Tao yang digunakan Bai Feng dengan cakram pedang surgawi kuno sangat menakutkan, dia tidak dapat melakukan serangan terkuat Gu Jin Tian karena dia terluka parah. Pesawat ruang angkasa yang memisahkan kehampaan dihancurkan oleh dua harta karun Tao yang secara langsung membahayakan nyawanya. Pada saat kritis ini, Kang Sung Chen tiba tepat waktu. Seluruh tubuhnya bergabung dengan Falling Star Hammer dan hancur seperti gunung kecil. Dia memecahkan lotus diagram dan serangan fatal astral shield, menyelamatkan Bai Feng. Orang gila, cepat ambil obat mujarab ini. Ayo kita lawan musuh bersama. Kang Sung Chen merasa kondisi fisik Bai Feng kurang baik. Dia segera mengeluarkan ramuan yang berharga dan memasukkannya ke mulutnya. Raja Bintang, cepat minta tuan dari keluarga Jiangmu untuk menyelamatkan murid-muridku. Mereka dikepung dan hidup mereka dalam bahaya, kata Bai Feng dengan cemas. Oke, Kang Sung Chen menganggup dan memerintahkan, murid keluarga Jiang, dengarkan. Cepat selamatkan keluarga Bai dan bunuh musuh. Senior, jangan khawatir. Serahkan penyelamatan keluarga Bai padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan terbang menuju tuan keluarga Bai yang sedang bertarung sengit. Kang Sung Chen, kenapa kamu ada di sini? Mereka hendak membunuh Bai Feng, tapi Kang Sung Chen muncul saat ini. Ini membuat Sen Tu merasa tidak senang. Dapat dikatakan bahwa kedatangan Jiang Sing Chen dan anak buahnya telah benar-benar merusak rencana mereka, menyebabkan rencana mereka untuk membunuh Bai Feng dan membantai keluarga Bai gagal. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Kang Sung Chen, yang sangat kuat, memandang Sen Tu dengan dingin dan berkata dengan sinis, Sen Tu, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda. Saya tidak berharap Anda menjadi antek seseorang. Saya benar-benar meremehkan ketidakberdayaan Anda. Anda. Mendengar sarkas Mekang Sung Chen, Sen Tu sangat marah hingga matanya menyemburkan api yang tebal. Namun, Zheng Bi Wei jauh lebih tenang. Dia berkata dengan suara rendah, jangan ragu. Cepat serang. Kita harus membunuh Mat Man Bai sebelum dia bisa menahan lukanya. Jika kita menunda lebih lama lagi, kamu dan aku akan mendapat masalah. Oke. Sen Tu menggertakkan giginya, mengabaikan luka di tubuhnya, dia melakukan senidara iblis surgawi lagi. Dia menarik tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Kemudian, dia menyerang Bai Feng dengan Demon Bone Hammer. Bai Feng, cepat tekan lukamu. Serahkan mereka berdua padaku. Di antara keempatnya, Kang Sung Chen adalah yang tertua. Kekuatannya setara dengan Bai Feng. Melihat Sen Tu dan Zheng Bi Wei menyerang bersama, dia segera berdiri di depan Bai Feng dan bersiap untuk menghadapi serangan keduanya secara langsung. Haha, ini hanya luka kecil. Itu tidak akan mempengaruhiku karena memenggal kepala anjing Huang Kuan. Bai Feng tertawa keras dan berkata dengan arogan. Mengabaikan luka-lukanya, dia memasuki kondisi berserk demon lagi. Dia bertarung sengit dengan Sen Tu yang penuh vitalitas. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang maniak pertempuran. Melihat bahwa Bai Feng tidak dirugikan dalam pertempuran sengit dengan Sen Tu, Kang Sung Chen merasa lega. Dia mengendalikan Falling Star Hammer untuk menyerang Zheng Bi Wei yang cantik tiada taraf. Bendera hitam dingin, Frost Falling Sky. Saat Kang Sung Chen menyerang, tubuh anggun Zheng Bi Wei melonjak dengan dao air dan dao cahaya. Dia dengan cepat mengibarkan bendera hitam dingin di tangannya, membentuk embun beku yang menyapu langit dan menyerang Kang Sung Chen. Matahari, bulan, dan Star Palem. Embun beku yang mengaduk langit dan bumi menyerang. Dao of Star dan Dao of Metal bergabung ke telapak tangan kanan Kang Sung Chen. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang sepertinya mengandung matahari, bulan, dan bintang. Itu mengubah ruang dan langsung merobek badai es, mematahkan serangan Zheng Bi Wei. Serangan Langit Hitam Dingin Setelah embun beku pecah, Zheng Bi Wei terus melepaskan kekuatan dao. Dia mengibarkan bendera hitam dingin dan memadatkan gagak hitam dingin yang sepertinya terkondensasi dari es. Itu membangkitkan sejumlah besar udara dingin dan menyerang Kang Sung Chen. Zheng Bi Wei, kita sudah tidak bertemu selama puluhan tahun. Bagaimana kekuatanmu turun begitu banyak? Menghadapi serangan terus-menerus Zheng Bi Wei, Kang Sung Chen bergegas maju tanpa melambat. Dia memegang palu bintang jatuh dan mengguncang langit dan bumi. Dia menghancurkan gagak hitam dingin dengan satu serangan dan mendekati Zheng Bi Wei, yang ekspresinya sedikit berubah dan mundur dengan cepat. Diagram Teratai Saat Kang Sung Chen mendekat, Zheng Bi Wei segera menggabungkan kedua niat dao ke dalam diagram teratai. Dia ingin memadatkan teratai yang merusak dan menyerang Kang Sung Chen. Ledakan Saat diagram teratai memadat menjadi teratai, Kang Sung Chen melemparkan palu bintang jatuh yang telah berubah menjadi seukuran tangki air dan membombardir diagram teratai dengan ganas. Kekuatan mengerikan menghancurkan teratai yang terbentuk di diagram teratai dan mengganggu serangan Zheng Bi Wei. Kemudian, Kang Sung Chen melepaskan kekuatan tempurnya yang kuat hingga ekstrim. Niat dao bintang dan dao logam saling melengkapi dan menyerang Zheng Bi Wei dengan ganas, yang menggigit bibir merahnya. Dia langsung menekan serangannya dan terus memperburuk luka-lukanya. Kang Sung Chen menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekan Zheng Bi Wei dan memasuki keadaan hirup pikuk. Bai Feng, yang hanya tahu cara membunuh, juga menekan sentu. Di bawah kendali niat Yin Yang Dao, cakram pedang kuno surgawi seperti pisau panas menembus mentega. Itu menyerang dengan gila-gilaan dan memaksa sentu untuk mengendalikan perisai astral untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Berdiri di puncak piramida Benua Singluo, pertempuran antara empat orang menjadi semakin intens. Mereka bertempur sampai langit gelap dan bumi berguncang. Ketika pertempuran antara mereka berempat mencapai klimaksnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya membunuh jalan mereka ke barat laut kota Bulan. Seperti pedang suci yang terhunus, mereka memotong pengepungan tiga kekuatan dan menyelamatkan tuan dari keluarga Bai. 800. Pedang bunuh instan Memimpin, Ye Chen Feng mengunci sembilan nether wolf yang bertarung dengan patriar keluarga Bai, Bai Qingtian. Seluruh tubuhnya langsung bergabung dengan pedang langit kaisar, menembus langit dan menusuk ke arah serigala. Ketika kaisar pedang langit menembus sembilan nether serigala, kekuatan 25 juta jin dan beberapa dao besar kehendak meletus pada saat yang sama, menembus cahaya menakutkan sembilan nether serigala dan menusuk lehernya. Oh! Pertahanan kuat sembilan nether wolf dipatahkan oleh pedang Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka di lehernya, menyebabkan serigala sembilan nether melolong kesakitan. Teknik pedang kuno, Sky Ren. Sementara serigala sembilan nether terluka, Bai Qingtian segera melancarkan serangan fatal padanya. Cahaya pedang yang menakutkan merobek ruang dan dengan kejam menebas tubuh besar sembilan nether wolf, membuatnya terbang. Qingtian, jangan panik. Kami di sini. Pada saat ini, Jiang Yixian muncul tepat di belakang Ye Chen Feng. Suaranya seperti genderang yang bergema di sembilan langit. Ahli keluarga Jiang. Melihat Jiang Yixian dan yang lainnya muncul tepat waktu, Bai Qingtian dan yang lainnya yang bertarung dengan sengit sangat gembira. Aura mereka yang melemah juga pulih ke puncaknya saat ini. Bunuh penjajah dan balas dendam saudara kita yang mati. Pakar keluarga Bai meraung dengan marah. Mereka seperti singa gila, melancarkan serangan balik yang sengit terhadap para ahli dari tiga kekuatan besar. Raja Pembantaian, Ling Yu, Jiang Yixian dan yang lainnya juga memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran yang kacau ini. Mereka dengan gila-gilaan menuai nyawa para ahli dari tiga kekuatan besar, benar-benar menyebarkan formasi mereka. Ada perubahan rencana. Mundur. Kekuatan tempur Ye Chen Feng dan para ahli keluarga Jiang terlalu menakutkan. Merasa bahwa situasinya benar-benar di luar kendali, Xiaolongde segera mengambil keputusan untuk mundur bersama para ahli dari keluarga Xiaohu. Murka hukuman ilahi. Banyak ahli rumah Xiaohu mundur dengan kecepatan penuh. Ye Chen Feng berdiri di jalan mereka sendirian. Petir kuno ekstrim, polaritas ganda air ilahi kuno, dan api kematian dimuntahkan dari tubuhnya, berubah menjadi tsunami hukuman ilahi yang menghantam puluhan ahli rumah Xiaohu dan memperlambat mereka. Saat berikutnya, Raja Pembantaian muncul di samping Ye Chen Feng. Dia mengendalikan cermin instan kuno untuk menembakkan cahaya cermin instan tanpa batas, menyerang para ahli rumah Xiaohu yang melawan murka dewa dengan sekuat tenaga. Setiap kali cermin instan menyala, anggota Haus Xiaohu akan terluka parah. Ketika Urat of Divine Retribution menghilang, selain Xiaolongde dan beberapa orang lainnya yang berhasil keluar dari pengepungan, para ahli lain dari Haus Xiaohu semuanya telah terluka parah oleh cermin instan kuno. Mereka berbaring di genangan darah, melolong kesakitan. Sementara Ye Chen Feng dan Raja Pembantaian memberikan kerusakan parah pada para ahli rumah Xiaohu, Aula Asura Gelap, Istana Giyok Hijau, dan para ahli misterius berpakaian hitam mulai menerobos pengepungan. Bahkan sembilan neter wolf yang terluka parah meninggalkan Bai Qingtian dan Jiang Yixian dan melarikan diri ke pegunungan, menghilang tanpa jejak. Saudaraku, apa yang terjadi padamu? Saat musuh mundur dan kekuatan keluarga Bai terhalau, Bai Ziking dan Bai Yue melihat seorang pemuda jangkung yang terlihat mirip dengan mereka terbaring di genangan darah. Nafasnya menjadi sangat lemah, hati mereka menegang dan mereka dengan cepat berlari. Tiang E. Bai Qingtian juga muncul di samping pemuda itu saat ini. Dia dengan cepat memberinya dua pil jiwa peringkat surga, menghentikan darah mengalir keluar dari dadanya dan menyembuhkannya. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Bai Qingtian, yang berada di ambang kematian, mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata dengan lemah. Sue He, Ling Yu, ayo bantu senior Star King. Setelah krisis diselesaikan, Ye Chen Feng, Ling Yu, dan Raja Pembantaian terbang ke kehampaan untuk membantu Kang Sung Chen dan Bai Feng menangani Shen Tu dan Zheng Biue, menekan dua musuh besar ini. Sial, terbang dalam kehampaan. Gadis kecil itu adalah ahli kaisar binatang tempur. Melihat Ling Yu terbang jauh dalam kehampaan, banyak master dari keluarga Bai dikejutkan oleh kekuatannya yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan mengutuk secara langsung, yang sangat merusak kepercayaan diri mereka. Huang Kuan, situasinya di luar kendali. Ayo keluar dan cepat pergi. Zheng Biue menemukan bahwa serangan terhadap keluarga Bai telah gagal dan penguasa dari tiga kekuatan telah sepenuhnya dikalahkan. Dia segera mengirim pesan ke Shen Tu, yang membela diri dengan sekuat tenaga, untuk keluar dan pergi dengan cepat. Dia merasa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia dan Shen Tu mungkin akan mati di sini. Oke. Meski tidak mau, Shen Tu juga tahu bahwa situasinya tidak ada harapan. Dia dengan tegas meninggalkan Bai Feng, yang menyerang dengan ganas, dan mencoba yang terbaik untuk keluar dan pergi. Tapi ketika dia berbalik, pupilnya tiba-tiba menyusut menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dia melihat sinar pedang yang menakutkan, membawa kekuatan penghancur yang tak terbatas, menebas ke arahnya. Langit tampak benar-benar terkoyak oleh pedang ini, menimbulkan kekacauan di Cakrawala. Astral Shield, pertahankan. Merasakan ketakutan dari serangan mendadak ini, Gloom Bacar segera mengendalikan Star Shield untuk bertahan, menghalangi serangan pedang Ye Chen Feng yang datang padanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinju pengocok dewa. Ikan roh menginjak delapan bayangan keras suci dan tiba-tiba mendekat. Pancaran Tinju, yang seperti pancaran Tinju kiamat, membombardir Star Shield dengan ganas. Kekuatan ledakan yang mengerikan secara paksa mendorong mundur Shen Tu, yang terluka parah dan jelas kelelahan, sejauh beberapa meter. Tujuh pedang penghakiman, pemusnahan. Ye Chen Feng tidak memberi Shen Tu kesempatan untuk mengatur nafas. Cahaya pedang penghancuran menebas, menghancurkan langit. Dari jauh, pedang ini tampak seperti celah spasial yang terus memanjang, menghancurkan ruang. Mencium aura kematian dari pedang Ye Chen Feng, Shen Tu yang terluka parah mengatupkan giginya dan terus mengendalikan perisai astral untuk bertahan. Ledakan. Annihilation Swordlight menebas Astral Shield dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, memaksa Shen Tu mundur. Darah di tubuhnya mulai mendidih, dan lukanya semakin parah. Saat Shen Tu berusaha mati-matian untuk keluar, Raja Pembantaian muncul di rute pelariannya. Dia mengendalikan cermin momen kuno untuk menyerang dengan ganas, menutup rute pelariannya. Shen Tu dikelilingi oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya dan berada dalam bahaya. Jika bukan karena pertahanan kuat perisai astral, dia akan ditekan oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya. Saat ini, Zheng Biue juga menggunakan semua keahliannya untuk melarikan diri. Teman kecil Ye, nona ikan spiritual, jangan khawatir tentang Shen Tu. Mari bekerja sama untuk menekan Zheng Biue. Pikirannya harus dikendalikan oleh seseorang. Ketika Kang Sung Chen dan Bai Feng mencoba yang terbaik untuk menghentikan Zheng Biue, Kang Sung Chen berteriak pada Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Oke. Mendengar teriakan Kang Sung Chen, Ye Chen Feng dan ikan spiritual segera menyerah untuk menyerang Shen Tu dan mengepung Zheng Biue, menekannya dengan sekuat tenaga. Melihat Zheng Biue dalam bahaya, Shen Tu yang terluka parah mengatupkan giginya dan tidak membantu. Sebaliknya, dia dengan egois mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kuali Susaku, tekan. Ketika serangan Zheng Biue ditekan, Ye Chen Feng mengendalikan Kuali Susaku untuk turun dari langit dan menekan Zheng Biue, dengan paksa menekannya dari udara ke tanah. Lotus Diagram, hancurkan. Dengan tubuhnya ditekan oleh Kuali Susaku, Zheng Biue, yang tampaknya sudah gila, terus meludahkan esensi darah ke dalam Diagram Teratai, secara paksa membentuk Teratai yang merusak. Namun, pada saat ini, Raja Pembantaian muncul dan mengendalikan cermin kuno ke sana harta karun gudau untuk menekan Diagram Teratai, menghancurkan semua Teratai penghancur yang dibentuk oleh Diagram Teratai. Tali Iblis Langit Ketika senjata paling mematikan Zheng Biue, Diagram Teratai, ditekan, Ye Chen Feng segera membentuk tali setan langit dan mengikat tubuh indah Zheng Biue. Bai Feng terus menyerang dengan niat Yin Yang Dao ke tubuh Zheng Biue, yang berjuang keras, dan akhirnya menekannya. Setelah mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menekan Zheng Biue, Kang Sung Chen dengan cepat mengeluarkan Pil Lixue dan memasukkannya ke mulut Zheng Biue untuk membingungkan jiwa dan kesadarannya. Segera, Pil Lixue meledak di tubuh Zheng Biue. Kekuatan menyihir yang kuat meresap ke dalam jiwa Zheng Biue yang terluka, menyebabkan kesadarannya menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, Zheng Biue mengalami koma yang dalam dan kehilangan kesadaran. Kang Sung Chen membawanya kembali ke rumah tua keluarga Bai.